Ada postingan-postingan itu jadi pertanyaan-tanya ya kan? Coba contoh, contoh postingannya gini Oh kalau ini terinspirasi dari musim? Tapi kan bener kan? Ada musim mudah, ada musim pernah disakiti Ada musim sulit, ada musim menyerah Ini banyak musim-musim, maksud aku tuh terinspirasi dengan musim Kan musim kan ada 4 kan? Cuma Jakarta yang musimnya cuma 2 gitu kan? Hujan dan panas gitu ya Apalagi terus bersamaan dengan hilangnya kata wife itu Muncul foto sama anaknya, just 2 of us Lah, ya sepertinya kita berdua, gimana sih? Ya juga ya Memang kita tidak tahu bagaimana akhir dari musim ini Atau bagaimana kampus yang baru akan datang Kan namanya just 2 of us, kalau bertiga ya bertiga Beri orang, ya motret, ya motret gak dihitung Gak dihitung lah Ya tapi biasanya kan orang kalau suka posting-posting gitu Ada yang memang dia lagi pengen curhat aja gitu Ya ada juga yang pengen supaya orang lain tuh notice Atau orang yang dituju itu notice Kalau kamu tuh tipe yang mana? Yang dituju notice pun, ya gak akan ada Gak akan ada ini sih Atau dia gak akan notice juga? Soalnya gak punya Instagram Bisa itu, ya bener-bener Kalau suamiku gak ada Instagram Jadi emang buat dia? David gak punya Instagram Jadi kan nanti juga dia gak bakal ini ya? Jadi kadang-kadang malah bacanya tuh udah telat banget Udah 3 bulan kemudian baru dibaca, ah basi gitu ya Tapi emang keadaannya waktu itu lagi apa sih? Ya maksudnya kebetulan kan memang Maksudnya ada pertanyaan-pertanyaan sifatnya pribadi Ya kan aku udah pernah ngerespon kan Maksudnya itu is a personal life gitu Maksudnya dan aku bisa untuk tidak menjawab gitu Tapi namanya rumah tangga pasti ada masalah Pastilah, biasa dan itu ya Cuma kan bukan artinya kayak langsung difonis seperti yang beredar gitu Dan yang sangat disesalkan Emang sukanya tuh mengarang bebas gitu Mengarangnya tuh mari mengarang gitu Kadang-kadang kalau aku baca suka tepuk didat sendiri gitu Cuma ya gak mau direspon Bukan berarti maunya makin melebar gitu Bukan, tapi memang ada hal-hal yang memang gak perlu direspon Gak perlu direspon dan percuma aja gak ada gunanya kan Iya, kecuali kayak hal-hal yang membahagiakan Kita mau sharing hal-hal yang positif gitu Tapi kalau hal-hal sifatnya pribadi kan kayaknya It's too much gitu Nanti tambah ruat juga kan Iya, iya gitu Ya kan pernah cerita juga Kita pernah tanya, Sandi Oleh ini pernah diomelin suami gak sih? Kata-kata, iya Terus kalau diomelin gimana? Ya aku nangis aja yang kenceng Dengar penjelasan sampe dengerin panjang gitu Akhirnya lagi kesel, lagi capek kali nangis aja Ini pas lagi-lagi Tapi apa sengaja gede-gede nangisnya Karena dia tuh semakin aku cangeng Dia justru jiemin aja Jadi aku pengen dia denger banget nih Gue nangis nih, gue susah nih Masih gitu gak sih, Kak Bu? Enggak, kalau sekarang udah gak mempan soalnya Dia udah tau, dia udah liat itu kayaknya Gue tau